Oke, anak-anak sekalian, Ustaz buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, Alhamdulillah, tadi sudah selesai untuk PTS yang kedua, yaitu tentang kemuhamadiahan. Insya Allah soalnya mudah ya. Saya harapkan nilainya bisa seratus semua, karena sesuai dengan kisi-kisi dan mirip dengan soal tahun kemarin. Untuk bahasa Arab, ini kisi-kisinya dulu sudah sempat singgung ketika Zoom, namun memang kisi-kisinya terlalu umum. isi-kisi-kisinya terlalu umum. Namun, Ustaz ingatkan, untuk bahasa Arab, intinya itu adalah dua ya. Kalian tahu artinya, dan yang kedua, kalian tahu fiqlul amr ya, perubahan fiqlul amr. Jadi, kuncinya di situ ya, untuk bahasa Arab. Kalian tahu artinya, jadi kosa-kata-kosa katanya, kalian hafal. Dan yang kedua adalah, kalian tahu perubahan fiqlul amr. Gitu. Ini soalnya kelihatan ya, di layar. Kelihatan. Kelihatan. Oke, kita masuk ke soal nomor satu. Ya, ilham, wahai ilham, titik-titik alwajibatil matrosiyah, tugas sekolah. Perhatikan, ilham itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Kalau laki-laki, berarti belakangnya tidak ada huruf yaknya ya. Dari A, B, C, D, ada yang tahu kira-kira jawabannya apa? A, B, C, atau D, ya ilham, titik-titik alwajibatil matrosiyah. Jawabannya adalah, tidak ada yang tahu? Ada yang sudah tahu? tanpa melihat buku, atau boleh melihat buku? Wahai ilham, titik-titik alwajibatil matrosiyah, tugas sekolah. Iftah. Oke, betul sekali. Iftah ya. Perhatikan, kata perintah untuk bukalah adalah iftah. Depannya i ya, iftah. Bukan aftah, bukan yaftah, bukan naftah. Ya, tetapi iftah. Iya, depannya iftah. Oke, selanjutnya soal nomor dua. Ya, Siti. Nah, Siti laki-laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan, gampang ya. Kalau sudah perempuan, titik-titik, sama alwajibatil matrosiyah, tugas sekolah. Kalau perempuan, ciri-cirinya, belakangnya ada huruf apa? Iya. Iya, maka jawabannya lupa. Yang B. Yang B. Ini gampang, ini langsung. Oh, ini cuma satu tok. Berarti yang B. Uktubi ya. Kalau ya ilham, jadi iftah. Kalau ya Siti, uktubi. Atau kalau dibalik, ya ilham, iftah. Ya Siti, iftahi. Atau ya ilham, uktub. Ya Siti, uktubi. Nah, itu. Itu yang soal nomor satu sampai dua. Selanjutnya, soal nomor tiga. Sudah kelihatan ya. Hal amiltum alwajibatil matrosiyah. Alwajibatil matrosiyah tadi apa? Wajibatil matrosiyah artinya? Tugas sekolah. Tugas sekolah. Yang tiga jawabannya adalah D. Tugas sekolah. Nomor empat. Ya Hussein. Hussein laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Titik-titik alel kursi. Di atas kursi. Berarti otomatis apa? Kalau di atas kursi. Duduk. Duduk ya. Duduk. Kalau fiil emarnya apa? Duduklah. Ajelis, Ijelisi, Ijelis, Jalasa. Yang benar yang mana? Duduklah. Bahasa Arabnya apa? Untuk laki-laki. Nomor empat ada yang tahu? Jawabannya. Duduklah. Jawabannya adalah? Ijelis. Ijelis. Nah, betul ya. Ijelis. Ijelis. Itu artinya. Duduk ya. Hati-hati nanti. Jadi, perhatikan. Untuk kata perintah. Itu tidak ada. Kalau di buku ini ya. Itu tidak ada yang depannya A. Bukan. Tidak ada yang ajelis itu A. Itu tidak ada. Atau ya itu tidak ada. Pokoknya kata perintah itu antara I atau U. Depannya I atau U. Di antara dua itu. Berarti nomor empat jawabannya adalah? Ya, Hussein. Ijelis. Alal. Rusi. Kenapa Ijelis? Karena Hussein. Laki. Laki. Selanjutnya nomor empat. Perhatikan kalimat di bawah ini. Ya, Zainab iftahi kita bagi. Ya, Luqman uqtubi ad-darsah. Ya, kolit ikro kita bagi. Kalimat di atas yang benar adalah? Oh, ini gampang ya. Oh, Zainab itu perempuan. Berarti iftahi benar. Nomor dua. Ya, Luqman. Luqman itu laki-laki. Kok uqtubi? Berarti salah. Nah, yang dua ini salah. Luqman harusnya uqtub, bukan uqtubi. Yang ketiga ya, kolit ikro. Betul ya. Ikro. Selanjutnya nomor empat. Salma utkul. Nah, salah. Salma itu. Kalau Salma harusnya utkuli. Maka jawaban yang benar untuk nomor lima adalah? Satu dan tiga ya. C. Jawabannya adalah C. Nomor enam. Ada yang bisa dimakan? Wajib di uqtubi wajib arti manusia. Artinya apa? Uqtubi 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 artinya apa? Ya, ini Uqtubi artinya apa? Kita bantu share screen dari sini saja. Oh siap saat biar tidak terlalu berat sampai nomor berapa tadi Uktubi berarti nomor berapa tadi 6 apa ya nomor 6 sampai nomor 6 Uktubi ada yang tahu artinya apa tulislah tulislah berarti jawabannya apa yang nomor 6 Uktubi alwajibatil modrosiyah Uktubi alwajibatil modrosiyah sekolah jawabannya adalah untuk nomor 6 jawabannya adalah sambil menunggu selamat menikmati selanjutnya nomor 7 wahai ilham bukalah tugas sekolah dan bacalah dengan keras nomor 7 ada yang tahu A, B, C atau D? C C coba kita perhatikan ya Mbak F mili C ya ilham ya ilham laki-laki iftah betul ya iftah bukalah alwajibatil modrosiyah tugas sekolah wakro bijahrin oke betul yang nomor 7 adalah jawabannya C oke selanjutnya nomor 8 nomor 8 nah ini ya Fusain wahai Fusain Fusain laki-laki Pak Perempuan laki-laki laki-laki ya wajibatil modrosiyah itu ada gambar buku dibuka ada gambar buku dibuka maka jawabannya adalah bukalah bukalah bahasa Arabnya apa? iftah iftah ya iftah oke berarti yang 8 jawabannya B nomor 9 ya Salma wahai Salma wah ini harusnya Salma itu perempuan ya tetapi kok gambarnya laki-laki nah ini keliru gambarnya harusnya perempuan titi titi kauli itu lagi megang telinga berarti dengarkanlah dengarkanlah apa bahasa Arabnya istami'i ya istami'i dengarkanlah istami'i kenapa istami'i karena Salma perempuan ini harusnya nomor 9 perempuan oke selanjutnya nomor 10 ya Siti titi titik alwajibatil modrosiyah itu lagi gabar lagi menulis menulis ya menulis bahasa Arabnya apa? buktubi uktubi ya Siti karena perempuan maka uktubi tulislah itu nomor 11 ya ilham jadi titik wajibatil modrosiyah na'am ya ustazi aftah alwajibatil modrosiyah perhatikan disitu ada kata-kata ilham ilham menjawab ya na'am ya ustazi aftahu aftah berarti tinggal dicari cari yang kata-kata aftah ya wahai ilham tugas titik titik tugas sekolah ya wahai ustaz saya saya membuka tugas sekolah maka jawabannya adalah B ya iftah ya ilham iftah wajibatil modrosiyah selanjutnya nomor 12 ya Siti nah tadi ilham sekarang Siti wajibatil modrosiyah visaburok tugas sekolah dipapan tulis Siti menjawab na'am ya ustazi ya wahai ustaz aftubu aftubu itu saya menulis ya berarti tinggal dicari berarti ustaz ini memerintahkan tentang aftubu berarti aftubu berarti uktub ya uktub alwajibatil modrosiyah visaburo ya uktubi berarti uktubi ya karena Siti perempuan maka jawabannya adalah ya Siti uktubi alwajibatil modrosiyah nomor 13 ya Fatima alwajibatil modrosiyah itu sedang mengerjakan ini harusnya gambarnya perempuan ya ini gambarnya laki-laki wahai Fatima titik-titik kerjakanlah bahasa Arabnya apa kerjakanlah i'mali i'mali ya Fatima i'mali alwajibatil modrosiyah selanjutnya nomor 14 ini berdasarkan bacaan ya ini bacaannya ada di apa di buku ya langsung saja kita ke nomor 14 itu artinya siapa yang membaca tugas sekolah siapa yang membuka ya siapa yang membuka tugas sekolah dan membacanya dengan keras siapa di bacaan itu jawabannya adalah ilham ya disini kan dikatakan ilham mengatakan seperti itu berarti man man itu artinya siapa ya man itu siapa siapa yang membuka tugas sekolah dan membacanya dengan keras jawabannya adalah A ilham selanjutnya nomor 15 mentaktubul wajibatil madrosiyah visaburoh nah itu juga dari bacaan jawabannya adalah siapa disitu ada ilham sama siapa sama Siti ya ya Siti uktubi wajibatil madrosiyah visaburoh nah disitu dijelaskan maka nomor 15 yang menulis adalah Siti yang C ya jawabannya C selanjutnya nomor 16 ya Aisyah itu lagi gambar ngapain membaca ya bacalah berarti apa bacalah ikroi ikroi kenapa ikroi karena disitu Aisyah Aisyah itu perempuan maka ya Aisyah ikroi ad-darsah nomor 17 ya Muhammad titik titik had-dars ini pak guru sedang bilang wahai Muhammad titik titik pelajaran ini had-darsah itu ini darsah itu pelajaran maka jawabannya adalah pahamilah berarti bahasa Arabnya pahamilah apa ifham ifham ya ifham ya Muhammad ifham had-dars selanjutnya nomor 18 apakah arti kata yang bergaris bawah tafad-doli artinya apa ada yang tahu tafad-doli silahkan silahkan oke kalau syukron terima kasih terima kasih syukron itu terima kasih tafad-doli silahkan nomor 19 ya Umar titik titik nah itu sedang mendengarkan mendengarkan apa berarti dengarkanlah ya Umar dengarkanlah apa bahasa Arabnya istamek istamek ya Umar istamek dengarkanlah nomor 20 ya Fatimah itu ada gambar jendela dibuka pintu apa jendela pintu ya kayak pintu kayak jendela ya Fatimah titik titik alfaslah kelas wah ini berarti pintu ya Fatimah titik titik kelas berarti masuklah masuklah berarti apa udhuli udhuli ya Fatimah udhuli alfaslah masuklah kelas gitu ya ya Fatimah udhuli alfaslah nomor 21 terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab ya salmah i'mali alwajibatil ya salmah itu apa wahai wahai salmah i'mali apa i'mali i'mali kerjakanlah kerjakanlah alwajibatil matrosia kerjakanlah tugas sekolah selanjutnya terakhir kayaknya nomor 22 nomor 22 Agus bisa diturunkan oh bukan terakhir nomor 22 ini besok juga ada yang model-model seperti ini ya biasanya ini perlu ketelitian ada kolom disitu dikerangkan ada fi'lul mudhari sama fi'lul amr yang pertama ada kata ya jelisu dan yang kedua ya dhulu ya jelisu itu artinya duduk ya dhulu itu artinya masuk sekarang dirubah ke dalam fi'lul amr ya jelisu kalau dirubah menjadi apa kalau untuk anta ya jelisu jika dirubah menjadi untuk anta untuk anta kamu laki-laki berarti duduklah kamu laki-laki ya jelisu menjadi ada yang tahu mbak meka jawabannya apa ya jelisu dirubah menjadi kalau jadi duduklah duduklah apa duduklah jelisu jelisu perhatikan bukan a ya ingat kalau kata perintah itu depannya tidak ada yang a jadi antara i dan i jelisu i jelisu jadi jawabannya adalah i jelis kalau untuk anti berarti apa i jelisi i jelisi i jelisi depannya i selanjutnya yadhul kalau dirubah fi'lul amr udhul udhul kalau untuk perempuan udhuli jadi perhatikan kalau kalian ketemu soal model kolom-kolom kayak gini kalau kalian lupa harikatnya atau lupa tulisannya kalian bisa mencarinya di soal-soal pilihan ganda ya biasanya di soal-soal pilihan ganda yaitu ada tulisan-tulisan tulisan-tulisan i jelis atau udhul nanti khawatirnya kalian nulisnya adhul itu salah idhul juga salah jadi salah harikat sudah salah maka kalian bisa lihat dicek di pilihan ganda selanjutnya nomor 23 terakhir buatlah kalimat dengan fi'l amr dengan kata berikut ini yang A iftahi bukalah kalau kayak gini juga mudah juga ya ketika kalian diminta membuat soal membuat kalimat dengan kata-kata ini kalian tinggal mencari mencari di ABCD di pilihan ganda biasanya ada contoh-contoh seperti ini tinggal kalian tiru lengkapnya iftahi tinggal kalian iftahi berarti perempuan berarti ya selma iftahi iftahi al-kitab bukalah buku ya salmah atau ya fatimah iftahi al-kitab bukalah buku atau iftahi al-bab apa pintu ya nomor 23 yang B ikro ikro laki-laki berarti ya ya muhammad ikro ikro al-qur'an bacalah al-qur'an ya ikro al-qur'an 23 uktub uktub apa ya ilham uktub visaburo wahilham tulislah di papan tulis ya wahilham tulislah di papan tulis itu ya jadi anak-anak sekalian besok juga akan keluar seperti ini ya akan keluar untuk membuat kalimat ini ustaz share sampai nomor 23 saja karena untuk PTS tahun kemarin itu ternyata apa semuanya diujikan jadi harusnya untuk PTS itu hanya satu bub saja tetapi tahun kemarin itu dua bub itu kalau dua bub kan harusnya PAS ya untuk PAS PAS itu memang dua bub karena kita satu semester hanya satu semester hanya dua bub maka yang diujikan hanya satu bub jadi besok kalian fokusnya hanya Fi'lul Amr saja ya Fi'lul Nahi meskipun sudah usah jelaskan tidak usah dibelajari ya tidak usah dibelajari dulu kalian fokus di Fi'lul Amr sampai sini ada yang ingin bertanya ada oh silahkan ya silahkan itu kalau awalannya I atau U dari mana oke terima kasih ya kalau awalannya I atau U itu dari mana dapatnya itu memang dari langsung dari kamusnya bahasa Arab ya jadi bagaimana cara mengetahuinya maka harus di hafalkan ya harus dibaca di hafalkan ada ada Uktub ada Ikro ada Iftah ada Ijlis taunya kok I atau hafalan ya jadi modelnya hafalan oh Ijlis oh Uktub itu modelnya hafalan sering-sering membaca tidak ada rumusnya tidak ada rumusnya atau bisa juga ya kalau ciri-cirinya tapi ini memang itu ya tidak tidak pasti rumusnya tidak pasti kalau huruf ketiganya ini misal contohnya Iftah disini ada kata-kata Iftahhi kalau huruf ketiganya Ta Fathah maka depannya pasti I Iftahhi kalau huruf ketiganya Ta ini ada contoh dari kata-kata Iftahhi maka depannya adalah I Iftahhi sama yang B ini juga huruf ketiganya adalah Fathah maka depannya adalah I Fathah maupun Kasroh itu depannya I sedangkan yang C perhatikan yang C ini ada kata-kata Uktub Uktub itu kan artinya tulislah kalian lihat huruf ketiganya huruf ketiganya harkatnya adalah U maka yang paling depan sendiri juga harukatnya adalah U itu rumusnya rumusnya tetapi tidak tidak pasti kadang ada beberapa yang berbeda ada beberapa kata yang berbeda tapi lebih baiknya kalian sementara ini dihafalkan dulu saja kata-perintah kata-perintah yang ada yang lain yang ingin bertanya sudah sudah jelas ya oke kalau sudah jelas nanti insya Allah video ini akan akan Ustadz share akan Ustadz share untuk dipahami lagi untuk belajar anak-anak sekalian itu dari Ustadz kalau tidak ada pertanyaan Ustadz akhiri kita akhiri dengan Alhamdulillah itu selanjutnya Ustadz kembalikan ke Ustadz wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik anak-anak sekalian itu tadi penjelasan dari Ustadz berkaitan dengan bahasa Arab ya sebelum kita akhiri ada